Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri mendapat amanah lagi dari Presiden Jokowi Dodo. Kali ini Presiden Jokowi Dodo mengamanahkan MEGA untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ketua Umum PDI Perjuangan ini dilantik bersama sembilan anggota lainnya, termasuk diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Tokoh Lingkungan Hidup Emil Salim. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab. Pendidikan BRIN merupakan amanat Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Awalnya lembaga ini dijabat secara rangkap oleh Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek, Bambang Brojonegoro. Namun BRIN pisah dengan Kementristek Usai Resawal Kabinet tahun ini. Kepala BRIN Laksana Trihandoko mengatakan, dibentuknya Dewan Pengarah BRIN untuk lebih mengonsolidasikan program-program lintas kementerian dan lembaga. Yang penting itu kan manajemennya, eksekutifnya. Nah eksekutifnya kan saya kan berisai tulen ya gitu. Jadi nah sebaliknya yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teknokratis dan politis. Nah itulah sebabnya ada Dewan Pengarah gitu ya. Kalau di Undang-Undang 11-2019 itu kan secara jelas dinyatakan seperti itu. Jadi karena kan Dewan Pengarah tidak melakukan riset gitu ya. Tidak masuk ke ranah eksekusi risetnya itu sendiri gitu. Itu menjadi tanggung jawab saya untuk melakukan itu semua. Kedatir demikian, penunjukkan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN mendapat sorotan. Sebab lembaga riset semestinya terbebas dari ideologi dan kepentingan politik tertentu. Sebagaimana diketahui, Megawati saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Terserang cukup disayangkan karena tadinya rakyat kami mengharapkan bahwa BRIN ini memang bisa menjadi sebuah lembaga yang bisa menghasilkan landasan untuk Indonesia take off dengan teknologi-teknologi baru. Banyak beberapa orang, tokoh-tokoh nasional yang juga memang bisa dikaitkan dengan riset dan renovasi. Selain menjabat Dewan Pengarah BRIN, ini juga bukan jabatan pertama MEGA di pemerintahan Jokowi-Dodo. Pada 22 Maret 2018, Jokowi juga melantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Tim Liputan, Metro TV Pemperasa bukan seorang ilmuwan profesional yang dipilih Presiden Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, melainkan seorang Ketua Umum Partai Politik. Riset dan inovasi apa yang akan dikembangkan oleh Megawati Soekaraputri? Saya akan langsung bertanya kepada politikus PDI Perjuangan, ada Andrea Sugopariera dan juga pengembat politiker Rai Rangkuti. Bang Andreas, Bang Reis, selamat malam. Malam. Malam, Sio. Oke, Bang Andreas, seperti yang Anda dengar tadi, pendunjukan Ibu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN itu mendapatkan sorotan bisa apa seorang Ketua Umum Partai sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN? Apa respons dari PDI Perjuangan? Ya, BRIN ini khususnya Dewan Pengarah untuk memberikan pengarahan pada proses kerja daripada BRIN yang lebih bersifat mengkoordinasi, mengintegrasikan lembaga-lembaga penelitian yang ada di bawah koordinasi BRIN seperti LAPAM dan organisasi BPI. Dan Ibu Mega, seorang Ibu yang saya ikuti dalam cara berpikir dan melihat persoalan bangsa ini, beliau sangat konsen terhadap pengetahuan dan pengembangan bangsa ini menjadi bangsa yang berdikari. Dan bangsa yang berdikari itu adalah soal mental. Mental untuk mulai kita berani untuk maju dan berdiri di sini dan itu ada pada bagaimana kita mengembangkan teknologi dan inovasi. Dan itu saya lihat konsen Ibu Mega dalam hal itu penting untuk memberikan pengarahan. Bang Andreas, ada kritik dari anggota Komisi 7 fraksi PKS Mulyanto yang menyatakan bahwa penunjukan Ibu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN ini membuka peluang politisasi riset. Apa respons dari PD Perjuangan? Politisasi riset? Ya di Republik ini kan terbuka semua hal sekarang bisa dikritik dan bisa didiskusikan dan saya kira itu baik untuk memberikan masukan-masukan. Tapi jelas kerja BRIN ke depan yang kita harapkan dan diproyeksikan itu adalah untuk mengembangkan inovasi dan teknologi. Dan yang itu yang mengerjakan adalah direksi eksekutifnya. Artinya dalam hal ini kepala BRIN dan timnya yang para deputi. Tapi tugas dari Dewan Pengarah adalah memberikan arahan-arahan. Dan yang tadi yang saya katakan bahwa persoalan inovasi, persoalan teknologi inovasi untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berdikari, itu adalah soal mental. Bagaimana sikap kita menghadapi untuk perkembangan dan perubahan-perubahan yang ke depan. Dan itu tugas dari Dewan Pengarah saya kira lebih mengarahkan ke situ. Bang Rey, ada dua pertanyaan besar yang muncul. Yang pertama, apa urgensi adanya Dewan Pengarah BRIN? Yang kedua, kenapa Bu Mega yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN? Ya, kalau dilihat dari ketentuannya, Dewan Pengarah itu berfungsi untuk melakukan pengarahan. Berfungsi juga untuk memberikan mazukah. Berfungsi juga untuk mengarahkannya, memberi dorongan, membuka jalan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya, fungsi dan tugas dari Dewan Pengarah BRIN itu tidak kecil. Bahkan, boleh disebut dominan. Karena pembuat kebijakannya umumnya ada di Dewan Pengarah, meskipun pelaksananya ada di Dewan Pelaksana. Jadi sebetulnya kepalanya itu justru ada Dewan Pengarah ini. Kalau saya lihat struktur dan kewenangan masing-masing di film itu, meskipun eksekusinya tetap ada di Dewan Haliannya. Nah, oleh karena itu, posisi dari Dewan Pengarah ini tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap semacam Dewan Penasehat di partai politik, karena Dewan Pengarah ini adalah semacam kepala dari BRIN ini sendiri. Jadi melakukan riset, mendorong riset, membuka inovasi, mendorong perubahan di mana-mana, dan seterusnya. Di antara banyak kandidat yang berlatar belakang profesional, ilmuwan, kenapa harus seorang ketua partai berkuasa yang dipilih? Inilah, ini juga yang kita sesalkan. Kita ini kan mestinya makin kesini ya berdemokrasi. Maksud segala hal makin profesional. Jadi partai politik, ya, melolak partai politik. Membuat kebijakan-kebijakan yang memungkinkan seluruh, ya, sasaran kita berbangsa dan bernegara itu makin baik. Kau profesional, betul-betul di profesional kan masing-masing. Kau ilmuwan, kelompoknya masing-masing gitu. Jadi, mestinya makin kesini ya, negara kita itu betul-betul memperlihatkan bahwa orang ditempatkan pada posisi yang tepat bagi dunia itu. Nah, saya juga tidak mengerti mengapa politisi ketaliber Ibu Mega justru ditempatkan di print. Maksudnya Ibu Mega itu sebagai politisi, ya, memang profesional di bidang politik. Oke, jadi apakah ini jabatan yang politis sebetulnya, Bang Re? Tidak bisa, tidak. Kita katakan menjadi jabatannya politik. Loh orangnya orang politik, kok. Seluruh hidup Ibu Mega itu politik. Kita tahu kan, sejarahnya. Terus dampaknya apa, dong, kalau jabatan ini dipegang oleh seorang ketub? Ketua umum. Ya, kita tidak bisa melihatnya apa yang terjadi di depan, tetapi yang kalau disebutkan asunti-asunti yang disebutkan oleh banyak orang sekarang, misalnya, ya, akan terjadi politisasi. Yang ini boleh riset, yang itu nggak riset. Risetnya nanti soal ini, soal itu, dan sumbernya gitu. Yang kebanyakan oleh saya itu sebetulnya begini. Kalau Ibu Mega punya inovasi yang cukup kuat terhadap bagaimana, menghadapi proses masa depan, khususnya di bidang, kata-kata lah ya, kata-kata politiknya soalnya. Itu harus diterapkan di perjuangan. Karena oleh karena itu, soal riset-riset dan seterusnya ini, serahkanlah kepada mereka yang menguasai dunia teknologi, dunia perkembangan, dunia IT. Sehingga dengan begitu, ya, akan lebih leluasa. Dan lebih dari itu, kita akan mengelola satu negatif memberbangsaan berdegala ini yang lebih profesional. Bang Andreas senyum-senyum nih mendengar jawaban dari Bang Re. Bang Andreas, bagaimana PDI Perjuangan memastikan nantinya tidak ada agenda partai yang dititipkan melalui Bumega atas nama inovasi, atas nama riset. Bagaimana PDI Perjuangan memastikan tidak ada agenda politik dibalik jabatan Bumega yang baru ini? Ya, saya ini akademis, background saya dari kampus. Dan saya tahu bahwa soal inovasi, teknologi, pengembangan, pengetahuan, itu berawal dari keputusan politik. Dan bagaimana bangsa, suatu bangsa mau mengarah pada, katakanlah sekarang kita mau ingin menjadi bangsa yang mandiri, berdekar. Itu berawal dari keputusan politik. Dan itu harus dipimpin oleh orang yang mempunyai mental untuk ya mau berdekar. Dan breed ini kita harapkan dan diproyeksikan untuk menjadi think tank, menjadi brain daripada keinginan kita menjadi bangsa yang berdekar. Pekerjaannya adalah inovasi, teknologi yang dilakukan oleh ya mereka-mereka yang profesional di bidang itu. Tapi inilah fungsi, apa pentingnya? Pengarahan, Dewan Pengarah untuk yang mempunyai mental berdekar tadi. Mental berdekar, kita punya PR yang konkret ini Bang Andrea, selain mental berdekar, ada misalnya nih, inovasi Indonesia di Global Innovation Index tahun 2021. Itu semakin merosot, kita peringkat 87 dari 132 negara. Mampukah kehadiran Bu Mega bisa menaikkan derajat kita, menaikkan peringkat kita dalam hal inovasi? Apalagi sekarang Bu Mega juga masih merangkap jabatan jadi Ketua Dewan Pengarah BPIP. Ya, kan itu jabatan ex officio dari BPIP. Tapi saya tidak mau persoal-persoal jaman. Tapi yang penting adalah bagaimana keputusan itu, dan dalam hal ini adalah keputusan politik. Kita mau menjadi bangsa yang mandir, dan itu harus berawal dari kemauan, keinginan. Selama ini kan kita banyak ngomong-ngomong aja gitu. Mereka yang melakukan penelitian, mereka yang melakukan inovasi, tidak akan bisa melakukan itu kalau tidak ada keputusan politik, dan tidak ada dorongan besar dari keputusan politik itu untuk mereka bisa bekerja gitu. Dan inilah yang kita butuhkan orang-orang yang mempunyai mental, mempunyai kemauan, dan mempunyai sikap untuk bagaimana mendorong bangsa yang menjadi bangsa-bangsa. Dan itu ada pada, saya melihat itu kenapa Pak? Soal keputusan itu ada pada Pak. Kita tunggu nanti Bang Andreas terobosan-terobosan seperti apa yang bisa diberikan oleh Dewan Pengarah ini. Terima kasih Bang Andreas Sugopariera dan juga Bang Rai Rangkuti atas waktunya bersama kami di Prime Time News hari ini.